Sebenarnya kita harus memiliki kebiasaan yang baik, good habit. Habit itu sangat penting, kenapa? Karena ibarat memiliki mobil tanpa roda itu sama aja seperti demikian. Bagaimana mobil itu akan berjalan jika tidak memiliki roda? Itu sebabnya kita harus memiliki habit yang baik, kebiasaan yang baik yang harus dilakukan terus menerus. Hai teman-teman, selamat datang kembali ke channel saya, Spyger007. Apa khabar hari ini? Selamat hari minggu ya teman-teman. Di video kali ini aku mau ngebahas dan ngasih contoh spesifikasi tentang reality life. Dimana apa yang kalian lihat di media sosial tidak demikian adanya. Kadang-kadang apa yang kalian lihat di media sosial tersebut, teman-teman, kenyataannya bertolak belakang. Bahkan 180 derajat. Sangat berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya teman-teman. Karena banyak banget. Karena yang sebenarnya misalnya nih mereka ke restoran vegetarian. Tetapi sebenarnya mereka bukan vegetarian people, you know. Banyak juga yang membeli sesuatu hanya untuk menjadikannya konten. But it's not real. Dan pesan yang tersirat di sini teman-teman. Be yourself. Jadilah diri kamu sendiri keadaan apapun. Tidak usah melakukan sesuatu atau membeli sesuatu hanya untuk mengesankan orang yang engkau benci atau orang yang membencimu. Lakukan sesuatu sesuai dengan hatimu dan kemampuanmu. Be real. Fokus dengan apa yang kamu pengen lakukan. Menceritakan dan jadikan itu real buat dirimu sendiri. Tetapi ada satu hal positif yang bisa kalian lihat di dunia tipu-tipu yang kalian saksikan teman-teman. Ketika kamu atau kalian sudah tahu jika itu hanyalah konten. Atau hal yang belum tentu benar. Kamu harus mewujudkan. Kamu harus menjadikannya real buat diri kamu sendiri. Bekerja keras, fokus, dan selalu tahu apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu harapkan. Dan setiap pagi kamu usahakan untuk mengingat atau mengingatkan diri kamu tentang apa yang kamu inginkan. What's your goals in your life? Anyway teman-teman. Di media sosial itu mereka semuanya hampir ingin tampil dengan sempurna. Hampir ingin terlihat number one. But it's not real. Example like me right now in my home. Seperti aku. Kalau aku di rumah aku tidak malu dan aku tidak nyaman ketika berpakaian yang membuat aku sedikit ribet. Aku lebih suka memakai daester, memakai sarung, dan berpakaian yang aku nyaman ketika aku melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti ini teman-teman. Seperti yang kalian lihat. I'm not shy. Aku tidak malu memperlihatkan keadaan aku apa adanya. Because I like to be real. Aku mau terlihat natural senyaman yang aku rasakan. Senyaman yang aku inginkan. Just why not? Jadi aku ingin memberikan motivasi kepada kalian teman-teman. Walaupun kalian tinggal di kampung, kalian bersawah, kalian bertani, kalian menjual di pasar tradisional, apapun itu. It's nice if you're real. Kalau kalian pengen membuat konten, lakukan atau kerjakan apa yang menjadi fashion kamu. Real. Jangan memaksakan diri ketika melihat konten-konten atau melihat Instagram di media sosial dan kalian memaksakan ingin seperti mereka. Ingin seperti gaya hidup mereka. Itu sama sekali bohong. Jadi lebih baik kita menjadikan diri kita itu real people. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.